Lebih ringan, lebih kuat, lebih efisien, dan lebih muat banyak. Itulah slogan untuk rangka motor yang beberapa hari lalu sempat viral karena prestasinya. Mungkin video ini sudah sedikit delat untuk membahas rangka ini. Karena memang selain kami baru sempat, kami juga mengamati lebih dulu sebenarnya apa yang terjadi, sehingga rangka ini bisa viral. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana tanggapan Honda, dan benarkah rangka esaf sekalang itu? Mari kita bahas. Sebelumnya untuk yang belum tahu segmen hujat di channel ini, di video ini kami membahas dan mengkritik beberapa motor bahkan penggunanya yang menurut kami perlu dikritik. Dengan bahasa yang lumayan menyinggung. Jadi bagi kalian yang baperan, bisa skip video ini atau tonton video lainnya. Karena ada beberapa playlist lain yang mungkin kalian suka. Dan bagi kalian yang nggak baperan, mari kita mulai. Rangka esaf sendiri pertama kali diperkenalkan di tahun 2019 lewat Honda Genio. Dalam perjalanannya, rangka esaf ini pun dijijalkan ke hampir semua motor metik Honda. Seperti pitember, keong balap, sis pakpor miring, dan lain-lain. Esaf merupakan rangka yang dibuat Honda menggunakan proses produksi press serta pengelasan laser. Rangka baru ini menggantikan model sasis sebelumnya. Yaitu rangka berjenis pipa semacam tubular yang katanya lebih berat. Iya, lebih berat karena memang tebal. Menurut AHM, terdapat 34 komponen yang disunat. Maksudnya dihilangkan, karena komponen tersebut tidak terlalu penting dalam pengembangan rangka esaf ini. Maka, bentuk rangka esaf ini terlihat lebih simpel ketimbang model sebelumnya. Sedangkan bobotnya diklaim lebih ringan 8%. Ya, lebih ringan. Atau lebih tepatnya, lebih tipis. Karena bobot yang lebih ringan, Honda mengklaim kalau hal tersebut mempengaruhi konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Rangka ini juga diklaim memiliki daya tahan yang lebih baik karena perusahaan merancangnya menggunakan bahan baku steel atau baja. Yang mudah berkara. Kemudian, rangka esaf ini juga mampu menempatkan ruang bagasi hingga 14 liter. Dan menyisakan ruang untuk meletakkan tangki bahan bakar 4,2 liter. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali kasus bersliwaran di dunia maya tentang rangka esaf ini yang geropos hingga patah. Bahkan beberapa diantaranya adalah motor-motor baru. Seperti Scoopy, Honda Beat, dan lain-lain. Bahkan saking paniknya, beberapa pengguna motor Honda banyak yang langsung membuka cover bagian bawah motor untuk melihat apakah motor mereka juga tercangkit penyakit yang sama. Dan ternyata, iya, keharatan. Tentunya ini adalah video yang di-share dan viral di dunia maya. Mungkin banyak juga yang membuka dan rangkanya baik-baik saja. Namun tidak di-share karena takut dikatakan FBH atau sales Honda. Rangka keropos dan patah tentunya juga banyak penyebabnya. Selain karena kecelakaan, juga karena kurangnya perawatan. Karena apapun rangkanya, kalau kurang dirawat pasti juga karatan. Bahkan patah. Hal ini dibuktikan dari rangka-rangka motor Honda lain yang belum e-share juga ternyata ikut muncul ke permukaan setelah heboh rangka e-share karatan ini. Seperti Vario 125, Honda Beat yang ini, Bahkan Vario 110. Beberapa motor tersebut masih menggunakan rangka pipa biasa yang katanya masih tebal. Ya, pipa yang masih tebal dan kuat. Tetapi mereka tetap bisa terlipat. Kasus ini jelas karena hal lain. Seperti penduran yang sangat keras, bekas banjir, ataupun minimnya perawatan. Hal tersebut membuktikan kalau tidak hanya e-share yang bisa karatan. Tapi semua rangka hund... Dan sebenarnya teknologi e-share ini adalah teknologi yang sangat modern. Bahkan sangat mengikuti tren masa kini. Mungkin sebagian dari kita sudah tahu kalau beberapa ponsel flagship jaman sekarang sedang tren HP lipat atau fold. Nah, mungkin saking up to date-nya Honda sampai menerapkan teknologi tersebut di motor mereka. Karena ada huruf F di kata esaf yang berarti foldable atau flip alias lipat. Intinya soal perawatan. Kalau perawatannya baik juga pasti akan awet-awet saja. Sebenarnya dari beberapa motor Honda di pasaran yang karatan ya mungkin cuma beberapa persen saja. Cuma kasus ini viral dan seakan-akan semuanya karatan. Padahal sebagian besar lainnya masih aman-aman saja alias belum karatan. Atau belum ketahuan. Jadi kalian kalau punya motor harusnya juga bisa ngerawatnya. Kalau perlu tiap hari kalian juga harus buka cover bagian bawah untuk memastikan apakah rangkanya basah atau tidak. Iya, tiap hari. Kalau basah ya tinggal dilap biar kering. Mengingat ini adalah motor low entry. Jadi wajar saja belum dilekapi dengan sertifikat IP68 alias tidak tahan air. Kalau berbicara soal karat, sebenarnya tidak ada yang aneh dengan besi yang berkarat. Setiap besi pasti bisa berkarat. Termasuk besi di motor Honda ini. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Honda juga sudah akrab dengan jenis korosi ini. Namun bedanya dulu karatnya ditanggi. Sekarang di rangka. Bisa buat ronda dan jual baksa. Sebenarnya rangka AESAF ini adalah rangka yang bagus. Seperti halnya rangka monokok di mobil. Rangka ini bisa meredam getaran yang lebih baik. Strukturnya dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas saat gerak menikung. Sehingga sepeda motor mudah digenderai, ringan, dan nyaman saat bermanuver. Katanya, semua pabrikan memang menginginkan produknya memiliki rangka yang sangat ringan. Bahkan sampai ada yang memakai rangka karbon yang terkenal kuat dan ringan. Namun di motor low entry, tidak mungkin kan pakai rangka karbon? Nah pabrikan harus berpikir. Gimana caranya membuat rangka kuat dengan bahan yang sama murahnya tapi ringan. Solusinya ya, ditipisin. Sekali lagi, sebenarnya rangka AESAF ini cukup kuat untuk mengangkut orang normal sampai bertahun-tahun. Tapi mungkin Honda belum riset jika rangka ini digunakan untuk mengangkut galon. Sayang sekali, padahal pertimbangan orang memilih gerdek atau mber ini adalah karena fitur yang tidak dimiliki oleh kompetitornya, yaitu ngangkut galon. Nah, untuk meyakinkan konsumen, Honda sampai memberikan garansi rangka ini selama 10.000 km. Tentunya dalam penggunaan yang wajar, tidak kecelakaan, dan lain-lain. Untuk membuktikan AESAF tidak sekaleng itu, tapi kaleng banget. Nah, setelah rangka AESAF ini viral, tentu kabar ini juga sudah sampai ke pihak Honda. Dan menurutnya harus diketahui lebih dulu apa penyebab dari rangka AESAF Honda yang keropos ini. Karena memang banyak faktor yang bisa membuatnya seperti itu. Ya, seperti yang kami utarakan di awal tadi. Bisa jadi ini hanya segelintir saja yang keropos. Itu pun mungkin motor bekas banjir. Banjir hujatan Pihak Honda menyarankan bagi yang masih ragu, apalagi yang masih dalam masa garansi untuk melakukan pengecekan di bengkel ahal emas terdekat. Supaya dibongkar semua bodinya oleh mekanik ma** dan mendapatkan bonus fitur bodi getar warisan dari Suprabapak. Nah, bagi kalian yang AESAF-nya sudah terlanjur keropos, kalian juga bisa ganti rangka baru dengan harga yang hanya sejutaan saja. Belinya ya di bengkel Honda lagi. Orang mereka yang punya, pastinya ada persyaratan khusus yang sangat simpel untuk membeli rangka AESAF ini di bengkel resmi. Mengingat ada nomor rangka yang penting sebagai identitas motor. Syaratnya adalah KTP, fotokopi KTP, dan STNK. Selain itu, fotokopi BPKB juga dibawa. Serta mengurus surat penomoran ulang di kepolisian. Nah, simpel bukan? Jadi gimana? Masih meragukan rangka yang inovatif ini? Atau masih lebih suka rangka jadul buat ngangkut galon? Oke, sekian video ini. Dan tetaplah inovatif walaupun nggak guna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.